Indonesia dahulu pernah mengalami suatu masa kelam Pemberontakan PKI di Majum tahun 1948 Serta pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 Karena masa kelam itu Indonesia berduka Sebab telah kehilangan orang-orang penting Para pahlawan yang gugur karena membela Pancasila Oleh sebab itu pada tanggal 1 Oktober Indonesia mampu membuktikan bahwa Pancasila itu sakti Dan kesaktian Pancasila bisa kita rasakan hingga hari ini Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh Ia tidak bisa diganti oleh ideologi apapun Karena Pancasila itu bulat dan utuh Maka jika kita tidak bisa mentaati satu saja Sama saja kita tidak bisa mempraktekan sila yang lain Sama halnya jika kita tidak bisa mempraktekan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Jika kita tidak bertuhan Berarti kita tidak bisa mempraktekan sila yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Jadi ketika kita tidak taat sila ketuhanan Kita tidak punya rasa kemanusiaan Persatuan, kerakyatan, dan keadilan Dan seterusnya jika kita tidak bisa praktek sila yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Kita tidak bisa praktek sila persatuan, kerakyatan, dan keadilan Begitulah seterusnya Untuk itu marilah kita menjunjung tinggi Pancasila Sebagai kekuatan bagi bangsa Indonesia Dan ideologi yang sesuai dengan bangsa Indonesia Garuda Pancasila, Pancasila Sakti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!